Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 penyakit TBC yang beranggotakan 5 orang Gembaran epidemiologi penyakit TBC atau tuberculosis itu banyak ditemukan pada kelompok umur 15 sampai 35 tahun atau dikategorikan sebagai usia produktif Tempat sering terjadinya TBC itu disebabkan oleh kepadatan penduduk sehingga penularan dan penyebaran penyakit dapat menyebar dengan cepat Prevalensi penderita tuberculosis paru menurut lama waktu pengobatan lebih banyak ditemukan pada penderita tuberculosis dengan waktu pengobatan selama 6 bulan. Ini disebabkan karena tingkat kepatuhan penderita dalam minum obat, tingkat kepatuhan penderita dalam melakukan kontrol selama masa pengobatan dan juga dipengaruhi oleh motivasi yang diberikan oleh petugas kepada penderita maupun dari keluarga sehingga berdampak pada tingkat perampungan obat pengobatan yang tepat waktu Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait apa sih tuberculosis itu Jadi tuberculosis adalah suatu penyakit menular yang sebagian besar ini disebabkan oleh kuman mikrobakterium tuberculosis. Kuman tersebut biasanya masuk ke dalam tubuh manusia melalui udara yang dihirup ke dalam paru. Kemudian kuman tersebut dapat menyebar dari paru ke bagian tubuh lain melalui sistem peredaran darah sistem saluran linfa melalui sistem pernafasan atau biasa disebut sebagai broncos atau dapat menyebar langsung ke bagian bagian tubuh lainnya. Tuberculosis paru pada manusia dapat dijumpai dalam dua bentuk yaitu yang pertama tuberculosis primer tuberculosis primer apabila seseorang terkena penyakit tuberculosis untuk pertama kalinya. Nah kemudian yang kedua ada tuberculosis pasca primer tuberculosis pasca primer merupakan tuberculosis yang kembali kambuh ketika seseorang telah terinfeksi dan sembuh tuberculosis ini merupakan bentuk yang paling sering ditemukan penderita merupakan sumber penularan dikarenakan dalam dahaknya terdapat kuman tersebut Adapun tanda-tanda dan gejala penderita tuberculosis terbagi menjadi dua yaitu sistemik dan respiratorik sistemik yaitu ditandai dengan malaise, anoreksia, berat badan menurun dan juga keringat malam sedangkan respiratorik ditandai dengan batuk-batuk lama lebih dari dua minggu riak yang mukoid, nyari dada dan juga batuk darah dan TBC ini dapat penyebaran ke organ-organ lain seperti epleura, nyari pleuritik, sesak nafas dan juga gejala meningial jadi manifestasi klinis ini muncul pada penerita TBC yang ditandai dengan lelah, kelemahan, penurunan berat badan, serta demam dan pada pemeriksaan fisik kadang tidak menunjukkan tanda yang spesifik terhadap pasien TBC maka dibutuhkan pemeriksaan penunjang TBC empat manifestasi klinis penyakit tuberculosis yang pertama anoreksia yang dimana anoreksia ini adalah kehilangan nafsu makan yang merupakan salah satu manifestasi klinis yang sering dijumpai pada pasien TB terutama juga menderita diabetes melitus penelitian menunjukkan bahwa pasien TB mengalami anoreksia dengan prevalensi yang tinggi dan yang kedua hemoptisis jadi hemoptisis yaitu batuk yang disertai dengan keluarnya darah adalah manifestasi klinis yang serius dan sering ditemukan pada pasien TB yang ketiga gejala batuk batuk adalah gejala klasik dari tuberculosis dan dalam penelitian ini ditemukan bahwa gejala batuk lebih sering dialami oleh pasien TB namun pada pasien TB gejala batuk mungkin tidak selalu menjadi gejala yang paling dominan dan yang terakhir yaitu penurunan berat badan merupakan manifestasi klinis yang umum pada pasien tuberculosis yang menunjukkan bahwa pasien TB mengalami penurunan berat badan yang signifikan yang disebabkan oleh kombinasi dari anoreksia peningkatan metabolisme yang terkait dengan infeksi serta gengguan penyerapan nutrisi jadi ada 6 rantai penularan tuberculosis yang pertama yaitu agen penyebab atau patogen TBC disebabkan oleh mycobacterium tuberculosis bakteri yang terutama menyerang paru-paru namun bisa menyebar ke organ lain bakteri ini berkembang biak dalam tubuh penderita dan bisa bertahan dalam bentuk laten yang kedua reservoir manusia adalah satu-satunya reservoir utama untuk TBC orang yang terinfeksi baik dengan TBC aktif maupun laten berfungsi sebagai sumber penularan yang ketiga pintu keluar atau portal of exit bakteri mycobacterium tuberculosis keluar dari tubuh melalui droplet yang dikeluarkan saat penderita TBC batuk bersin atau berbicara droplet yang mengandung bakteri ini akan menyebar melalui udara yang keempat cara penularan penularan TBC terjadi melalui kontak langsung bakteri dalam droplet tersebut terhirup oleh orang lain terutama di lingkungan yang padat dan ventilasi buruk yang kelima pintu masuk atau portal of entry bakteri masuk ke tubuh melalui saluran pernafasan ketika seseorang menghirup udara yang mengandung droplet infeksius setelah masuk bakteri menyerang paru-paru dan menyebar ke organ lain yang terakhir inang yang rentan inang yang rentan adalah mereka yang memiliki sistem kekebalan tubuh lama seperti penderita HIV orang dengan malnutrisi perokok atau orang yang memiliki kondisi medis yang menurunkan imunitas tubuh baik selanjutnya itu upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit TBC untuk pencegahan tuberculosis berbagai upaya terus dilakukan agar dapat memutus rantai penularan menegakkan diagnosis cepat dan mengendalikan infeksi dengan baik serta melakukan pengobatan yang efektif merupakan hal yang sangat penting dalam memberantas TB di masyarakat lalu program pencegahan tuberculosis ini membutuhkan perhatian dari seluruh masyarakat karena penyakit ini umumnya dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan seseorang sejauh ini cara terbaik untuk mencegahan tuberculosis adalah dengan cara mendiagnosis kasus infeksi dan memberikan pengobatan yang memadai setelah diagnosis pada fase awal dianjurkan rawat inap pada pasien yang terdiagnosis dalam hal ini rawat inap untuk mencegah penyebaran tuberculosis di lingkungan tempat tinggal pasien lalu ada pula beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya infeksi seperti pencegahan sputum menular yaitu dengan mengisolasi pasien perawatan dan ventilasi rumah seharus baik lalu penata laksanaan sputum dengan cara meludah ke wadah atau tempat tertutup sterilisasi peralatan makan yang digunakan pasien untuk mencegah penularan menjalankan perilaku hidup sehat dan meningkatkan kegebalan dengan vaksinasi BCG lalu terkait penanggulangannya kenaikan kasus tuberculosis ini di Indonesia membuat pemerintah melakukan penanggulangan TB dengan membuat program yang disebut program pencegahan dan penanggulangan TB atau P2 TB pencegahan dan penanggulangan TB adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat menurunkan angka kesakitan kecacatan atau kematian memutuskan penularan mencegah resistensi obat dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat tuberculosis selanjutnya saya serahkan ke presentator selanjutnya ada pun kesimpulan dari materi kami epidemiologi tuberculosis atau TB yang merupakan masalah kesehatan masyarakat global yang masih melanda Indonesia dibahas secara rinci dalam penelitian ini gajalah utama penyakit yang disebabkan oleh mycobacterium tuberculosis ini adalah demam berkeringat di malam hari penurunan barat badan dan batuk berdahas selama lebih dari 3 minggu penyakit ini menyebar melalui tetesan udara dari penderita yang mengandung bakteri terutama di tempat ramai dan ventilasi yang tidak memadai lingkungan dengan kepadatan penduduk yang besar dan kebiasaan merokok merupakan faktor risiko utama terjadinya tuberculosis selain itu keadaan sosial dan ekonomi yang buruk meningkatkan bahaya penyebarannya penemuan dini dan pengobatan yang memadai serta tindakan pengendalian infeksi termasuk isolasi pengeningkatan ventilasi dan imunisasi BCG sangat penting untuk mencegah penyakit ini sekian dari kelompot kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati